Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya Sufyan dan selamat datang dalam lembar ilmu Intro Dan dalam video ini pemirsa di edisi ini Kita akan mereview sebuah kitab hadis yang sering kita dengar Yaitu kitab hadis Sunan An-Nasai Seperti ini kitabnya Nah bagaimana penjelasan dari kitab ini Simak baik-baik review yang berikut ini Pemirsa lembar ilmu yang budiman dimanapun Anda berada Kitab Sunan An-Nasai Merupakan karya seorang imam besar Yang lebih dikenal dengan sebutan imam An-Nasai Beliau memiliki nama lengkap Ahmad ibn Suaib Ibn Ali Ibn Sinan Ibn Bahar Ibn Dinar Imam An-Nasai dilahirkan pada tahun 215 Hijriah Di kota Nasa, Iran Dan wafat pada tahun 303 Hijriah Sehingga usia imam An-Nasai adalah sekitar 88 tahun Imam An-Nasai merupakan ulama besar di bidang hadis Banyak para ulama yang memberikan tazkiyah Atau rekomendasi terhadap keilmuannya di bidang hadis Sebagaimana misalnya perkataan Imam Ad-Darukutni Tidak ada seorang yang patut Didahulukan dalam bidang ilmu hadis Kecuali imam An-Nasai Dia adalah orang yang memiliki sifat warok Lagi yang paling pandai Dan menguasai ilmu hadis Di masanya Dilihat dari namanya Jelas bahwa Sunan An-Nasai Adalah Kitab Sunan Sebuah kitab Yang dalam bidang ilmu hadis Disusun berdasarkan klasifikasi hukum fikir Kitab Sunan An-Nasai ini Memuat 51 bab Dimulai dengan bab Toharah Dan ditutup dengan bab Asyrabah Jumlah keseluruhan hadis Yang terdapat dalam kitab Sunan An-Nasai ini Adalah 5761 riwayat Kualitas hadis-hadis yang terdapat Di dalam kitab Sunan An-Nasai Tentunya beragam Ada yang sahih Bahkan daif Sampai Al-Albani membuat kitab khusus Untuk menghimpun hadis-hadis daif Yang terdapat di dalam kitab Sunan An-Nasai ini Yang berjudul Daif Sunan An-Nasai Melihat kepopuleran Imam An-Nasai Dengan karyanya di bidang hadis Sunan An-Nasai ini Banyak sekali para ulama Yang melakukan pengkajian terhadap kitab ini Hasil kajian tersebut Kemudian menghasilkan syarah Atau penjelasan terhadap hadis Yang terhimpun dalam kitab Sunan An-Nasai ini Di antara kitab syarah tersebut adalah Dakhiratul Uqba Fisharahil Mustaba Karya Muhammad Ibn Ali Al-Ityubi Ya baik pemirsa demikian tadi Review dari kitab hadis Sunan An-Nasai Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya ya Khususnya dalam bidang hadis ya Saya Sufyan undur diri Dan terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton